Intro Nyaris cerai Mbak Yu pernah bocorkan wanita ini akan hadir dalam rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Prediksi Mbak Yu soal rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina terungkap di sebuah acara talk show Dalam prediksi Mbak Yu tersebut terungkap nasib rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada tahun 2019 Apabila sejumlah paranormal meramalkan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina akan diterpah badai perceraian Prediksi Mbak Yu justru menyebut hal berbeda Raffi Ahmad, Nagita Slavina, dan Rafathar menjadi bintang tamu di acara OK Show Yang tayang di Youtube RCT Entertainment pada Rabu 16 Januari Dalam acara yang dipandu OK Lukman dan Chika, Jessica itu Hadir pula paranormal Mbak Yu untuk dimintai penerawangannya Raffi pun tak keberatan saat Mbak Yu ingin melihat kepribadiannya Paranormal kejauhan itu kemudian menculupkan ketiga jari tangan Raffi ke dalam sebuah mangkuk berisi air Menurut penerawangan Mbak Yu, Raffi Ahmad ditakdirkan bukan sebagai tipe pria setia Raffi Ahmad digariskan di dunia ini kan tidak bisa dengan satu kesetiaan Kenapa? Garisnya hidup Wanita yang berada di samping Raffi Ahmad harus ekstra sabar Kalau kata orang Sunda itu, cunihin karena genitnya itu ada, tutur Mbak Yu Ia menyebut hal ini lantaran Raffi memang memiliki daya tarik yang tinggi di mata para perempuan di sekitarnya Saat Raffi Ahmad diam, perempuan mendekat apalagi gerak, bubar jalan semuanya Tambahnya Seolah mengiakan prediksi Mbak Yu, Raffi Ahmad berceletuk kepada sang istri Nagita Slavina untuk terus bersabar Sabar tuh ada batasnya loh, sahut Mbak Yu Masa? Kalau dia, gak ada batasnya Jawab Raffi Ahmad sambil menunjuk ke arah sang istri Sang host Jika Jessica pun menyinggung tentang prediksi sejumlah paranormal Yang menyebut pasangan dengan inisial R dan N akan bercerai di tahun 2019 Nama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lantas dikait-kaitkan dengan ramalan ini lantaran memiliki kesamaan inisial Menanggapi ramalan ini, Mbak Yu memberikan pendapat yang sangat berbeda Di luar sana setiap orang punya persepsi masing-masing Bagi saya, Raffi maupun Nagita masih sumur jagung masih bisa diperbaiki Tutur Mbak Yu Akan tetapi paranormal asal salah tiga Jawa Tengah ini Juga menasihati Raffi Agar tahan dari godaan orang ketiga Tapi Raffi godaan harus ditekan Karena kalau enggak, akan menghancurkan semuanya Jelas Mbak Yu Di kesempatan itu, Mbak Yu juga memuji Nagita Slavina Karena Ibunda Rafatar itu dinilainya merupakan sosok yang sangat sabar menghadapi sifat Raffi Ahmad Kalau yang lainnya, selain Nagita udah tobat Pusing karena tipikal kamu yang gak bisa diem Selanjutnya, Mbak Yu juga menyarankan bahwa rumah tangga Bukan adalah anak kedua mereka Mbak Yu memprediksi Rafatar akan punya adik cewek yang tahun 2020 mendatang 2020, Rafi punya anak lagi, tapi perempuan loh Pungkasnya Wah, kita tunggu saja kebenaran prediksi Mbak Yu ya Terima kasih telah menonton!